Intro Anda kembali bersama Liputanam Daerah Jawa Timur Saudara mengisi masa kampanye 3 calon gubernur Jawa Timur gencar berkampanye Calon gubernur nomor urut 01 Luluk Nur Hamidah mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Jawa Timur di Surabaya Calon gubernur nomor urut 02 Kofifah Indar Parawansa menemui buruh pabrik di Sidoarjo Sedangkan calon gubernur nomor urut 03 Tririsma hari ini bertemu dengan ratusan guru dinia Cagup nomor urut 01 Luluk Nur Hamidah mengelar pertemuan dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Jawa Timur di kantor DPW PKB Jawa Timur Luluk menyampaikan keprihatinannya terhadap banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga perundungan, kekerasan seksual, serta kasus bunuh diri guna menekan kasus tersebut Luluk berjanji jika terpilih akan membangun layanan bidang psikologi serta bantuan konseling yang mudah diakses oleh masyarakat seperti call center 24 jam, penanganan serta pendampingan para korban di semua tingkatan, mulai tingkat desa, kabupaten, kota, provinsi, hingga tingkat pusat ada situasi kelelahan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat kita yang memang perlu untuk kita perhatikan isu yang terkait dengan kesehatan mental mau tidak mau harus menjadi salah satu prioritas yang harus dikedapankan oleh pemerintah di semua tingkatan baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi kemudian di pemerintah kabupaten termasuk kemudian juga pemerintah di tingkatan desa dan juga dari berbagai lapisan komponen masyarakat harus mengadres isu ini calon gubernur nomor urut 02 Khofifah Indar Parawansa melakukan pertemuan dengan perusahaan dan buruh pabrik pengolahan kopi di Sidoarjo pada kesempatan ini Khofifah berjanji jika nanti terpilih akan melakukan monitoring setiap perusahaan terkait dengan deflasi yang akan berimbas kepada karyawan dan lapangan pekerjaan selain berjanji akan memperhatikan nasib para buruh cagup petahana ini juga menghibur para buruh dengan bernyanyi dan bersolawat bersama itu artinya bahwa tidak ada PHK juga di sini monitoring seperti itu karena setiap perusahaan yang menurut ini akan memperhatikan kemampuan untuk menurut kerja karena kerja ini akan tidak terlalu karena tiap tahun lulusan SMK lulusan Suma, SMK ini kan menjadi potensial market untuk menjadi tenaga kerja baru maka mereka harus terserap dalam lapangan kerja sementara itu cagup Jawa Timur nomor urut 033 Risma hari ini didampingi calon wakilnya Gus Hans menggelar pertemuan dengan ratusan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Diniyah Nasional PGDN di Surabaya dalam pertemuan ini Risma banyak menerima keluhan seperti kurang diperhatikan soal sarana izin serta kesejahteraan Risma berjanji apabila dipercaya menjadi orang nomor satu di Jawa Timur dirinya akan menjalankan semua aspirasi dari para guru diniyah tersebut dengan bantuan mereka minimal itu anak-anak bangsa bisa terselamatkan dari kehancuran mereka masa depan mereka itu yang pertama nah yang kedua memang saya melihat selain kesejahteraan mereka itu masalah infrastruktur jadi mereka sangat terbatas seadanya karena ya pengutangnya hanya 15 ribu itu sudah apa namanya untuk operasional untuk bayar leslek untuk gaji untuk kadang-kadang makan karena mereka banyak anak yatim ratusan guru diniyah ini kemudian memajakan deklarasi dukungan terhadap pasangan Gubernur Jatim nomor urut 03 Rahmat Hidayat dan Zainul Fajar melaporkan dari Surabaya dan Sidoarjong Saudara Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono mendeklarasikan 46 kota kabupaten lengkap implementasi sertifikat elektronik di Gedung Negara Geraha di Surabaya sertifikat elektronik diharapkan dapat meminimalisir sengketa tanah yang dilakukan oleh para mafia tanah untuk dikisikan kabupaten kawal tidak punya mereka Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri acara deklarasi 46 kota kabupaten lengkap dalam rangka implementasi sertifikat elektronik yang digelar di Gedung Negara Geraha di Surabaya Selain itu, AHY juga menyerahkan sertifikat elektronik kepada masyarakat barang milik negara, barang milik daerah yang diterima oleh perwakilan penerima sertifikat Percepatan penerbitan sertifikat berbasis elektronik ini akan membantu pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pemetaan tata ruang Selain itu juga untuk memberikan kepastian hukum atas legalitas tanah bagi masyarakat Menghadirkan kepastian hukum atas tanah bagi warga sekaligus menekatkan nilai ekonomi Pada akhirnya administrasi pertanahan Apa yang kita lakukan tata kelola pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang ini tujuannya adalah untuk meyakinkan masyarakat itu tenang hidupnya dan bisa menghadirkan nilai ekonomi yang baik Keadilan, kesejahteraan termasuk untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan ekonomi ini menjadi core business dari Kementerian ATR BPN Oleh karena itu kami senang dan tentunya ingin terus membangun sidenti dan kolaborasi dengan semua stakeholders Deklarasi serta implementasi sertifikat elektronik ini Menteri ATR BPN berharap akan memangkas para mafia tanah yang selama ini menjadi momok bagi masyarakat Rahmat Didayat melaporkan dari Surabaya Saudara bagi Anda penyuka menu tradisional khas Jawa Timur tak lengkap rasanya jika belum mencicipi rujak cingur yang dijual seorang ibu di sebuah gang kecil di Jember Bumbunya yang gurih dan super kental membuat pelanggannya tak pernah sepi Di sebuah gang kecil di Jalan Cokro Aminoto Jember Inilah kedai rujak cingur bututik berada meski lapak kecilnya di teras rumah namun jangan salah Pemberinya berasal dari berbagai kalangan dan tak pernah sepi terutama saat jam makan siang Sepintas rujak cingur ini memang terlihat seperti biasanya namun jika diperhatikan membedakan tekstur bumbunya yang sangat kental Bumbu perpaduan bahan petis udang pisang batu cabai dan kacang goreng ini sengaja diule kasar untuk menghasilkan cita rasa yang lebih menggigit Belakangan kedai rujak cingur ini semakin ramai setelah ada yang mengunggah videonya ke media sosial Selain bumbu yang rasanya lebih kuri cingur sapi dipotong lebih besar sehingga semakin menambah sensasi penyantap menu khas Jawa Timur ini Perpaduannya ya antara yang mau pedes yang pedes yang kacangnya juga terasa ada cingurinya juga apa yang mungkin lebih khas kalau yang lebih khas si petisnya rasanya saya kan suka gurih tapi agak sedap-sedap gitu itu cocok pakai semua jadi ada pakai petis merah pakai petis merah terus itu memang masih agak kasar-kasar begitu memang ya ada yang minta yang kasar-kasar ada yang minta yang halus kalau petisnya ada berapa pilihan di sini bu? petis hitam sama petis merah orang-orang lebih suka mana biasanya? petis campur campur ya jam 9 terus sampai jam berapa habis? biasanya aku jam 5 sampai jam 5 sore paling kemarin ini aku sampai jam 1 sekarang jam 2 udah habis ya mulai tadi sudah saya tolak terus tuti memulai usahanya sejak tahun 1990 silam berawal dari coba-coba namun tak disangka dagangannya laris manis harga rujak jingur ini cukup berjangkau yakni antara 14.000 hingga 16.000 rupiah tergantung besaran porsinya Tommy Iskandar melaporkan dari Jember serunya berwisata camping ground Sarkawi di lereng Semeru Lumajang kami kembali usai jeda berikut ini selamat menikmati selamat menikmati